Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Firdus Computer. Video kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat list data atau data validation. Oke baik, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Firdus Computer, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati. Oke baik, teman-teman langsung saja kita ke video tutorialnya. Di sini teman-teman saya sudah menyiapkan suatu file untuk list data penduduk. Jadi ini hanya sebatas contoh saja untuk pembuatan tutorial ini. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan data teman-teman. Untuk data penduduk misalnya, nama, nick, jenis kelamin, agama, rtrw, pekerjaan, dan pendidikan. Jadi kita akan memasukkan data atau list data jenis kelamin, agama, rtrw, pekerjaan, dan pendidikan, teman-teman. Dan dalam membuat list data itu ada dua cara, teman-teman, yang akan saya tunjukkan. Kita langsung saja pada cara yang pertama, itu misalnya kita mau membuat list data jenis kelamin. Jadi kita blok pada sel jenis kelamin atau kolom pada jenis kelamin seperti ini. Kemudian kita arahkan kursor pada data, lalu pilih data validation, kemudian klik data validation. Nah setelah muncul kotak delok data validation seperti ini, teman-teman, pada bagian ini kita ganti dengan list. Nah kemudian cara yang pertama ini kita ketik langsung pada bagian ini, teman-teman ya. Kita ketik langsung. Jadi jenis kelaminnya adalah laki-laki, koma perempuan. Nah teman-teman, disini saya menggunakan tanda koma, karena rumus Excel saya ini membutuhkan koma. Jadi kalau misalnya teman-teman punya laptop atau komputer yang rumus Excel-nya membutuhkan titik koma, maka teman-teman menggunakan titik koma. Kemudian teman-teman kita klik OK. Jadi misalnya Daddy, jenis kelamin, tinggal kita klik pada bagian anak-anak ini. Dia akan muncul dua pilihan atau list data yaitu laki-laki dan perempuan. Tinggal kita klik saja, misalnya Daddy laki-laki, kemudian Danny laki-laki, Andre laki-laki, Anggi perempuan, Arti, laki-laki, Tivan laki-laki, Dilan, Kemudian Maya, perempuan, Rini, perempuan, Didik laki-laki. Nah seperti ini. Nah itu cara yang pertama teman-temannya untuk pembuatan list data. Jadi kita ketik langsung pada bagian yang data validation tadi. Kemudian cara yang kedua misalnya kita memasukkan list data untuk agama. Kemudian RT, RW atau pekerjaan. Jadi kalau misalnya pilihan atau list datanya itu banyak, maka kita menggunakan cara yang kedua yaitu data pendukung ini. Jadi saya sudah buat dalam bentuk seperti ini teman-teman. Ini jika misalnya pilihannya agak banyak. Jadi kita pakai pengelompokan data seperti ini. Nah jadi cara yang kedua ini untuk agama kita block semua dulu selnya. Kemudian kita pilih pada data juga. Kemudian pada data validation. Lalu kita klik data validationnya. Nah kemudian pada bagian ini juga kita akan ubah menjadi leads. Kemudian pada bagian ini kita klik. Kita tidak langsung tulis langsung pada bagian ini lagi. Tapi kita klik pada bagian ini. Nah setelah itu kita arahkan kursor pada data pendukung atau list atau kelompok data tadi. Nah jadi agama saya block semua jenis agama yang ada. Kemudian saya klik kembali lagi pada bagian ini. Lalu kita klik OK. Nah maka sel semuanya ini sudah ada pilihannya. Kita klik coba. Misalnya yang didi. Klik. Seperti ini. Misalnya ya. Nah ini hanya sebatas contoh saya teman-teman ya. Oke. Begitu juga dengan RTRW ya. Kita block semuanya. Kemudian kita klik data validation. Lalu kita ganti dengan leads. Lalu kita klik pada bagian ini. Kita klik pada RTRW. Setelah itu kembali lagi klik pada bagian ini. Klik OK. Setelah itu pekerjaan juga sama. Kita block. Kita pilih kembali lagi data. Data validation. Kemudian kita ganti list lagi. Kemudian kita klik pada bagian ini. Pekerjaan. Kemudian kita OK. Setelah itu pendidikan. Juga sama teman-teman ya. Atau misalnya teman-teman mau ketik langsung seperti cara yang pertama. Tadi juga bisa ya. Dengan data yang banyak. Kita klik pada data validasi. Kemudian kita ganti leads. Lalu kita ketik misalnya. SD. Stref sederajat. Koma. SMP. Stref sederajat. Kemudian. Koma. SMA. Stref sederajat. Kemudian. Koma. S1. Koma. S2. Koma. S3. Kemudian kita OK. Nah. Misalnya kita pilih. RTLW. 01. 001. Pekerjaannya misalnya nelayan. Dan pendidikannya misalnya SMP. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kita lengkapi seperti ini. Nah. Itu juga yang lainnya ya. Tinggal dipilih saja. Oke teman-teman. Jadi ada dua cara untuk membuat list data. Perbedaannya terletak pada bagian ini tadi ya. Terletak pada bagian ini. Nah. Nah. Di sini. Ini. Kalau hanya beberapa. Satu atau dua pilihan. Maka kita ketik. Langsung ketik saja. Jika misalnya datanya dalam bentuk. Atau kelompok yang banyak. Maka kita menggunakan bagian ini. Untuk memblok semua sel. Ya. Jadi perbedaannya terletak di sini. Kira mungkin. Dari dua cara ini. Yang mana yang lebih mudah menurut teman-teman. Silahkan menggunakan yang paling mudah. Oke baik teman-teman. Cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga video tutorial ini memberi manfaat. Buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video tutorial.